Kalo mau nonton ya, ini nanti gua bahasa indonesian ya kalo ga ngerti nih. Nih, dengerin deh dia. Nih bentar kok. Firewalk Studio tuh subsidiari studio yang dibeli PlayStation intinya ya. Oh iya, CC boleh-boleh. 8 tahun. Eh, kalian mau sambil gua jelasin sambil di pause atau mau langsung nonton full aja gimana? Gua bisa terjemahin sih, karena kan cuma 5 menit, 6 menit gitu kan. Lu mau sambil nonton, sambil gua yapping, atau gua diem? Mau ini ya, mau yapping ya, oke oke oke. Ya, transletan, kebanyakan orang disini ga perlu bangkondok troll. Soalnya, setau gua ya, dari survei, bukan survei sih, dari yang gua liat, orang-orang yang mampir disini kebanyakan bisa bahasa Inggris semuanya. Jadi, ga harus gua terjemahin, cuma gua react doang palingnya. Nih ada CC kalo kalian nih. 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 Dia tuh game dev gitu, marketing dia. Iya dia ngeros katanya, Firewalk Studio ga ada adult nih. Nih kita ya. Nih kita ya. Hmm. 600 doang. 600 doang. Customer reaction and response to the game is largely negative. The game is entering the hero shooter genre, as an online multiplayer game, competing with games that are already well established. The game and brand puts a heavy focus on identity politics. A developer of the game has called gamers and their target audience, talentless freaks. Ini buat yang gak tau. Ini ada ini sih. Ada meme-nya. Ini beneran ada nih. Mana ya. Nih ya. Nih. Jadi, developernya itu. Nih. Padahal ini gak ngatain, eh game work, game apa. Dia baik-baik gitu. Ngekritik baik-baik gitu. Not quite long. Iya itu sad banget. Bahkan Suicide Squad yang flopnya gak begitu. Nih. Talentless Freak hating on it gitu. Padahal, ya Talentless Freak itu ya semuanya. Kita semua kemajoritas semuanya gak ada kok yang ini. Masih ada gak ya? Di SteamDB. Ya itu kayak Bang Chandra bilang. Ya lihat sendiri lah ya. Gue gak usah ngomong apa-apa lagi ya. Gak usah... Gak usah... Gak usah komentar apa-apa lagi lah. Ya, bener-bener. Yang Da Vin bilang itu bener. Eh, to be fair kita semua nih ya. Kita semua ini, gue yakin dari kita semua gak ada yang masalah kalau lu mau orientasinya gimana-gimana ya. Cuman yang jadi masalah itu ketika lu maksain itu identitasnya masukin ke tenggorokan kita dalam bentuk game. Gue yakin orang gak ada yang peduli orangnya kayak gimana kayak gimana selama gamenya bagus ya. Sony, the publisher, and Firewalk Studios, the developer, totally disregarded the response of their audience and forged ahead with their vision. Ya bener kan, setuju kan. Kayak, ya udah karakter lu gay bodo amat. Yang penting estetiknya bagus, desainnya masuk akal, that's it. Banyak dari dulu. Nah ini, ini tuh dia gak dengerin intinya yang dia bilang tuh, kita udah bilang dari beta. Dari Concord beta udah dibilang, ini gamenya gini-gini. Kekeh, dia gak mau tetep mau ngeluarin gamenya. Pokoknya, menurut gue game gini bagus, representatif. Kalau lu gak suka berarti lu bigot. What? Are you fucking stupid? Baldur Gate bisa nge-me-me-bron. Iya, Baldur Gate kan walaupun bisa, apa, istilahnya bisa belok-belok. Bisa belok-belok kanda kutip itu. Ya tapi tetep aja masuk game of the year. Karena gamenya biasa aja. Bukan game design sih. Iya, salah satunya game design, Ara. Tak ada yang, tidak ada yang bilang, eh lu masih Subaton. Gue tadi gak bilang jamnya sih, gak ada yang. Target pasarnya itu modern audience Bang Sanian. Halo Bang Project, halo halo. Halo semua, ini lagi ditonton ya. Halo semua, Jewyers. Welcome Jewyers. Jadi, intinya ini semuanya, Nara. Jadi intinya kayak ini. Kayak anggapannya, estetiknya kayak gini nih. Kalo lu belum tau ya. Aduh, nanti gua search kayak gini di ini gua. Pake ini aja lah. Gua mau ngotorin search baru gua sama Concord. Nah, kayak gini-gini nih. Kayak lu kalo mau design kayak gini, kayak Overwatch lah. Apa sih hero atau champion sih? Minimal kayak gini gitu. Kayak gini kan enak dilihat. Masih ada estetiknya lah. Walaupun emang dia ada agendanya juga, in a way ya. Kayak banyak yang tiba-tiba, oh dia tiba-tiba hero nya. LGHDTV gitu. What? Gua kayak, kenapa di reveal? Gua gak peduli juga sih. Kayak gini-gini kan. Apalagi ini ya. Kayak misalnya, eh gak jadi. Misalnya kalo lu search, kalo lu liat sini kan ada pronounnya nih. Di... Woki-woki itu. Mana ya? Nah, kayak gini nih. Kayak gini nih. Orang Indo yang... Bukan, itu bukan orang Indo. Itu orang luar. Kayak gini. Siapa ya? Gua juga gak mau main hero yang bentuknya kayak gini ya. Nih, kayak... Nih, gua juga bisa. Gua juga bisa kok bikin karakter kayak gini. Sebentar ya. Nih ya, gua tinggal kayak gini doang udah jadi hero comfort nih. Ini ngapain? Ini bikin kayak gini kan? Aduh, ada ini lagi. Anak Ken. Ya kan? Kan... Kayak gini juga intinya. Jadi... Ada apanya? Ada pronoun, pronoun, pronoun. Nih. 900-100 nih. Nih, nih, nih. Ornaun. Itu, masalah itu. Iyak nih. Kayak... Aduh, siapa juga yang mau pakai hero kayak gini? Jadi, cewek atau cowok aku juga gak tau lagi. Cowok kayaknya. Wah, gak tau deh. Itu sih. Nih, itu kan. Nih, itu kan. Dia bilang... Di beta-nya aja responnya negatif. 8 tahun ngapain? Bakat tak tak. Nah, ini juga masalah. Life service game itu dari dulu... Orang ngebikin game triple A ya. Ngebikin life service sengaja. Cuma buat morotin kita. Ada battle pass, season pass, skin unlock, limited skin. Itu gitu. Jadi, orang tuh kenapa triple A pada mau bikin life service? Karena dia bisa morotin kita terus-terusan tanpa bikin game baru lagi gitu. Duitnya jalan terus gitu. Padahal gak semudah itu. Nah, itu. Gamers are burned out on life service games that manipulate the player into spending money on in-game purchases. Nah, itu. Whether that be for alternate outfits for characters or mechanical advantages that let them have an easier time beating other players. What seems important is that Concord's character design places a heavy focus on diversity, equity, and inclusion. With business model iya sih, good sih. Cuman, ya, kalian tau lah goodnya gimana. Ini yang makanya yang gue sebut DEI itu, itu ya. Nih. DEI itu begini. DEI itu bagus. DEI itu sangat bagus ya. Tapi, ketika game lu itu mengutamakan ini daripada gameplaynya, Sengaja bikin checkbox ya. Nih, kalo gak salah ada Ubisoft DEI checkbox ya. Ada gak ya? Gue pernah lihat ada kayak ini ya. Ada yang bikin ini. Kok gak ada ya? Kemarin ada yang kayak... Ada res, ada yang hitam, ada yang badannya harus gede gitu-gitulah. Intinya kenapa dia gak mau bikin ada cewek cantik. Karena... Menurut mereka cewek cantik itu tidak sesuai dan tidak merepresentasi dunia asli gitu. Ya siapa juga yang mau ituin... Mau main game... Lu liat aja game ini nih. Nih. Mana ya? Nih. 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 gua enggak perlu ngomong apa-apa lagi Iya bener finnk orangnya 40 iya makanya gitu kan CML segitu Biar kecil hitboardnya malah wakin gede nah makanya wukong kan enggak ada apa-apanya lah laris manis kan Nah itu Bang Chandra sekarang jurnalis tuh banyak yang aktivis gitu loh Banyak jurnalis tuh sekarang yang sebenarnya aktivis in disguise gitu makanya Sama Bang Davin gua juga main game udah buat pelarian Iya mereka tuh orang-orang yang kayak gitu tuh Emang yang rambutnya kayak begituan gitu Konsul KDI bayar makanya gua juga bingung Bang Ano Mereka kan bayar suite baby-ing ya Mereka bayar SBI Tapi yang mereka dapetin yang di sebelah kiri jadi gunanya buat apa dong Ini kan SBI ini Ini kan dari Korea Ini dari Korea Gua gak masalah lu mau diversity Sama kayak Bang Ana bilang itu diversity wukong Ada monyet ada kabar-abar Itu diversity Itu real diversity Ini deh Lu mau contoh yang deket Good diversity Valve Eh Ini good diversity Nih Ini Ini diversity Belum sedang milking concord Iya Enggak to be fair tadi nanya Bang Kodok Troll nanya Jadi gua jelasin Iya gua juga gak masalah lu mau hitam Mau biru Mau Nih gua mau kasih satu hal nih Gua mau kasih satu hal Sebagai orang yang dari kecil dirasisin ya Sebagai orang yang selalu Dari Gua pas SD sama SMP SMA udah gak sih SD SMA itu SD SMP itu gua sering Kalo setiap gua pulang sekolah jalan kaki ya Itu gua sering diteriakin di jalan Cina Cina Gitu Sering banget gua Gua sampe SMA itu Takut gua sama orang Indo jadinya Gua kalo Kalo dulu pas kecil tuh sering diteriakin di jalan Tapi Gua dari dulu sampe sekarang Gak pernah bilang namanya Eh Game Indonesia harus ada orang Cindo nya dong Supaya ada representasi Itu kan tolol Jadi Lu ngerti gak maksud gua Jadi kayak Lu Ya Di TO Bukan gua loh ya Ini gua dari tadi Tangan gua di atas sini Jadi kan Gua juga tau gitu Kayak minoritas ya disini ya Ya gua gak Eh game Indo Harus ada ini dong Masa gak ada karakter Cindo nya Kan tolol ya Yaudah gitu Gua malah Kalo misalnya Lu bikin game ya Namanya semuanya kayak Kayak Ilham Taufik gini Ya gua lebih suka Kayak gitu justru Kan emang Indo kayak begitu Kayak banyak kayak warung-warung Di jalan Itu terus bener-bener Indo gitu kan Eh gak harus ada Cindo nya anjing Rasisiin aku dong Gak mau Ntar di klip Jadi gitu Kayak gua gak ngerti gitu Mungkin buat orang ya Gua mau di representasi Karena gua minoritas Wih 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 Lah gua minoritas Gua sering dirasisin Biasa aja Apalagi coba yang Eh gua gak ngerti lah pokoknya Mungkin itu di barat aja kali ya Nain 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 now, diversity, equity, and inclusion is not a bad thing those are good things the problem is that people who are pushing those concepts into the public space lack the maturity, self-awareness and understanding of social responsibility to do it correctly but they are instead causing more damage to social progress and are actually pushing back social inclusivity further and further mereka malah, kita malah gak terima kan di gituin apa sih deh ide ini nah intinya kalau bahasanya terlalu berat jadi asosiasi game lu dengan dia itu terlalu berat jadinya ya kalau masyarakat ngeliatnya itu sebagai hal negatif ya mereka gak akan main blut main di alo cindo version emang gue gak pernah nonton dia sih dia, apa sih dia streamer tuh cah dia game lu karakter half korea, half prancis oh iya, eh namanya apa bang anak drop namanya dong here is my advice to firewalk studios you need to accept that your approach was wrong and your focus on identity politics is something that gamers and the gaming industry at large does not like and does not want i know it is difficult to hear this but it seems you do not have any adults in your working environment to tell you this and explain it to you based on your marketing it seems you have an attitude that is countering to your audience and damaging to your product you are very clearly capable and talented developers but with concord instead of spending your attention and resources on creating an engaging and unique game with the focus on providing the best possible experience for the end user you seem to have focused on identity politics nah ini yang tadi kita sering bahas ya kita dimasukin di leher gitu ya video 2 menit jadi oh gue gak pernah nonton ini nih nih ya dengerin kalian yang mau bikin game nih diversity does not make a good game and pronouns do not make a good game diversity can make a good game better diversity will make a bad game worse nah ini ya tadi namanya tadi oke oke diversity makes a good game better tapi diversity will make a bad game worse to the games industry stop producing the same generic triple A slop aduh susah susah ini susah ya karena mereka tuh kan mau merecreate sesuatu yang sama tuh biar cuan ya gitu jadi tapi please tolong jangan kayak gitu terus gamers don't know what they will want next year and it's not their job it is your job to create something new and interesting nah mereka tuh gak paham kalau game itu dibeli sama masyarakat ya kan jadi yang menentukan game yang laku atau enggak kita gamers bukannya mereka ya bukannya mereka yang produksi gitu ya seti kali kemana makanya kayak triple A gitu orang triple A pasti ada yang beli kan pasti triple A tuh biasanya ada aja orang yang oh gue mau main triple A pasti beli kan kebanyakan pasti gitu ya ya kan maksudnya kayak terlepas dari kayak Assassin's Creed Shadow ada begitu-begituannya pasti ada aja yang beli kecuali Concord offer that to the player and see if that is something they want and like and what players and gamers do know is what they don't want what they don't want is Concord to Sony I strongly advise you start treating your audience your customers as human beings and as equals and you start listening to them you made a mistake with Concord by letting it turn out this way I would advise rebuilding your team of consultants and marketing managers and professionals who have a stronger understanding impossible challenge of modern expectations of your customers and awareness of the wider cultural landscape to my fellow gamers there are a lot of negative videos and posts about Concord online right now ya bener sih tapi galga-galanya itu ditarikan jadinya jadi yaudahlah gue jadi channel komentari nge-entop dari coding but triple-A itu sebutannya untuk konsol yang pake baterai A3 bukan bukan triple-A itu untuk kualitas sama ininya kalau rugi itu misalnya utamanya siapa bang mereka itu sering nyalain kita mereka itu sering nyalain kita jadi mereka itu sering bilang oh ini mah karena orang-orang para bigot ini mereka anti anti-diversity mereka itu nge-report masal gamenya padahal emang gamenya jelek gitu jadi kalau lu nanya apa namanya kayak istilahnya yang salah beneran siapa ya bener produsernya kayak yang ngidein ya semuanya kecuali orang teknisnya sebenernya sih kasian sih yang gue kasian disana tuh ini kayak programmer sama artisnya yang dikasih konsep kayak gini suruh gambar mereka kan taunya digaji doang kan sebenernya kasian sih tapi in a way in a way gue gue tidak mendukung pemecatannya tapi gue mendukung bangkrutnya mereka supaya orang tuh sadar lu produksi game kayak gitu lu tuh tidak menghasilkan jadi lu gak ulangin lagi ngerti gak gue sih bukan yang mendukung mereka dipecat ya enggak ya tapi gue mendukung mereka bangkrut supaya ntar gak diulangin lagi kita sebagai gamer kita tidak menerima game-game kayak begitu men gitu yang paling enak emang nyalahin orang ya game konservatif betul kasar dari diri as a gamer and a professional I urge you please continue to let your voice be heard and let others hear your thoughts if you really really dislike something for a genuine reason it is vital to the games industry nah ini kayak gue bilang sih creating rage bait content and being negative for the sake of being negative will destroy the industry nah ini yang gue bilang tadi sih emang sih kayak kita negatif itu in general gak baik ya tapi dalam kasus ini lu ngelakuin itu media semua ngelakuin itu biar gak ada lagi yang bikin kayak gini gitu kadang-kadang lu sama anak kan lu harus marahin dulu supaya dia gak ngelakuin kesalahan yang sama kan logikanya sama especially for small and independent developers but in this situation you absolutely have to let ya itu tadi baru gue bilang kita harus ngasih tau you have to let developers and publishers know you do not main game begini you care about good games you want the best games that the triple A industry can provide do not settle for slop and if it is within your power you create games you make something yang kita nih nah ini nih tanggung jawab developer tuh yang di bawah sini nih ya itu betul banget thank you for watching and if you're wondering no I didn't play Concorde as an adult I have very limited time so I can't afford to waste my time playing garbage nah itulah intinya ya best bener best banget best dan dota dota ke